Oh gedang ini gedang asli Indonesia Oh genepuluh mak soka sawah kayaknya wah ini dua rumah Wah panteran tunggu-tunggu sebentar sayang tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel kesayangan kita semua petualangan alam desaku Kawan-kawan pada kesempatan siang hari ini saya akan aprak-aprakan di daerah kecamatan Caringin ini ya saya belum tahu nama kampung dan desanya nanti kita akan tanya-tanya saja dan saya tadi dari sana kawan-kawan cukup jauh dan melalui hutan-hutan lalu ini pegunungnya pegunungannya sangat tinggi sekali ini namanya pegunungan Ciamis seperti apa kita aprak-aprakan di daerah Caringin ini eh ibu dimana ya ibu Wah ibu nyadak pengawal waduh ibu masih tepih ibu Minna oh dan ini dia kawan-kawan ya saya belum tahu ini kampungnya nanti kita tanya-tanya saja aduh si ibu jauh benar nah ini dia kawan-kawan ya ini namanya gunung Ciamis gunung ini terus terang sangat tinggi sekali dengan pohon-pohon yang cukup-cukup besar dan cukup-cukup lebat saya yakin ini adalah merupakan habitat paling nyaman untuk babi hutan kelihatannya kawan-kawan oke kita gas kan dan kelihatannya juga masyarakat disini itu tidak akan kekurangan air karena gunung ini saya yakin sangat menyimpan banyak cadangan air oh Masya Allah Alhamdulillah waduh si ibu kemana ya barusannya oh ini banyak orang sebelah sini assalamualaikum punten akang darah mang tete kan punten kampung naon Ciparai oh kampung Ciparai desa nakang desa Soekarame cari ingin ya Kang oh Alhamdulillah Alhamdulillah kapalih di itu seur bumi itu Kang seur seur oke baiklah aduh akang ini seur gogogna yang peternak oh peternak akang breeder berarti Kang hahaha nah tuh ya peternak gogog ketanya siang oh ini cengkeh Kang ya eh kapal kapal ya waduh ini gogognya nih lumayan nih biarin 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 deh ya ya saya berani karena ada yang punyanya kawan-kawan hahaha kalau nggak ada yang punyanya kabur saya hahaha hahaha karena ada yang punya kalau nggak ada yang punya wah kabur kawan-kawan saya hahaha hahaha kebetulan sekali sekarang musim kemarau jadi kelihatan tanah-tanah ini seperti berdebu gitu kawan-kawannya tapi saya sangat yakin air di sini eh cukup untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat di sini ya karena memang ini gunung ciamis ini sangat tinggi dengan pohon-pohon besar yang sangat lebat nah karena airnya kan tuh ini burung wah burung langka banget ini nah kawan-kawan ini ada burung yang cukup langka kalau di saya ini namanya bulotok kalau ditanya saya nggak tahu di tempat rekan-rekan apa ini ya coba coba bunyi sayang sekali dia nggak mau bunyi sayang sekali nggak mau bunyi dia ayo bernyanyilah sayang bernyanyilah hahaha di depan rumah ini ada sedikit pesawahan tidak terlalu banyak namun kelihatannya sawah ini juga cukup kering sekali kawan-kawannya tuh tidak banyak sawahnya cuma boleh dikatakannya cuma satu petak dan itu juga kesebelasannya sudah sangat kering kerontang Alhamdulillah ini singkong di sini mah masih ada sisa nggak sampai babi hutan ke sini wah ini rumah dua tingkat bagus sekali ya ini disini banyak sekali batu-batu besar seperti ini nih ya ini ceritanya zaman dulunya seperti apa saya kurang begitu paham kawan-kawan mungkin ahli geologi bisa komen nanti hahaha seperti kemarin itu yang saya bertanya mengapa air di pagi hari di waduk cirata seperti ada asap nah ada yang menjelaskan terima kasih banyak dan itu merupakan ilmu yang sangat berharga untuk saya untuk menambah wawasan assalamualaikum manujunawan hahaha pada ameng maka dia pada silaturahmi hahaha pun teratuh ngiringalangkung rata-rata di kampung ini punya motornya lebih dari dua satu orang ada yang empat bahkan satu kampung eh satu kampung satu rumah wuh banyak batu-batu besar ya disini ya dan kesini sudah kelihatannya ada beberapa sawah di bawah sana dan ini kelihatannya mau turun hujan kawan-kawan ya tuh lihat tuh ya agak mendung-mendung kabut kabut juga sudah sudah mulai menebal di pohon-pohon pegunungan sana tuh oh banyak sekali batu ya disini ya wah ya ibu geningan bu nah suur batu di dia mau ibunya mau ngonti mana ya batu-batu ibu tadi ibu pangetan atas ayam oh tidak itu ibu oh eh kan jenaraon alas ya kan ngadu bako siap kan hahaha mau nirawasir ya pada hama yuk di iya ya pak pada hama ya dibumikan pakai tempat calik pakai kasur wah unik ya apa apa apapun mohon ayo seher bumi gening kapal editunya paknya alhamdulillah mohon iya tos ayah hujan itu acan kadi ya pak itu acan itu acan mak iya sigana ayinatnya rada mendung kie atan api iya setiap hari kie untuk jadi biasa namah memang cuaca panas serapan oh iya pak pangintan sehingga pada turun hujan ya alhamdulillah atu berkah ma mohon mudah-mudahan tos reda garing kak abdi oge kacianyur sami tos 2 sasih kadyak ma hmmm kamari ayah di cianyur lah pangintan 15 menit mapak piritik ya kanyat wk nyebor jukut mah gitu ma mohon mohon kang punten koyong tumaros ah hahaha iya sawah kan upami nuju musim hujan mas berarti di garapnya mohon nah patarosan abdi teh kita nuju koneng pare sok ayah bagong tarat turun kadinya kang seurr bagong mah kita kebun gitu mah seurr hah kebun mah kebun mah kebun di mana mah kebun di sisi-sisi oh itu anu seurr terubuk terubuk oh seurr nyamanya sok ayah wk ah tuh ayu ulang tewak mah asyik hahaha mohon rausun si ma nongkrong didinya ya Allah iya didinya nongkrongan batu batunya kangnya cobi ah koyong naik bismillahirrahmanirrahim wampura karuhun ya oh seperti inilah kawan-kawan kesebelah bawah sana ya kata si ma banyak babi hutan atau kadang-kadang ada di pinggiran-pinggiran sana kan itu kebun-kebun masyarakat di sana ya ma tapi upami iya mah gunung ciamis iya nyamanya pasir ciamis oh pasir ciamis pangenten perhutani nyamanya waduh pantesannya hmm hmm aduh si akang akang nunggu jungan dengan malu nangon ya teh maju mohon maju rosen kayu mah penginten kango harian mah tika kirangan paling diam eh Hollow dogen ya Alhamdulillah Syukur Atau pemikir Mau di abis Kadang-kadang sesak Alhamdulillah Syukur Batu-batu besar sekali Seperti ini Ya kalau turun hujan Alhamdulillah kawan-kawan Tanah ini Sudah cukup kekeringan Dan rumput-rumput menjerit Akibat kemarau panjang Jadi ya kalau turun hujan Ya itu satu keberkahan Waduh ini mah gogok Gogo gerda Gede nih Wah Ancaman nih Ancaman nih Gede Depan belakang ada nih Gede-gede lagi Gede-gede nih Saya harus Saya harus tenangkan dulu Ini gede nih Nah ini nih Ada yang depan saya nih Tapi sepertinya Dia tidak kenal nih Tidak satu tim nih Ya dia baik lagi Yang ini cukup membantu saya Tapi gak tahu kesanannya bersawat Apa enggak Yang dari sini kabur Yang dari sini kabur nih Setelah gogok yang Kepalanya hitam itu Tenang Saya melanjutkan kembali perjalanan Jadi Saya bergaul dengan Kang Bebenti Piribon itu Yang breeding Dan ilmu dari Marco Saya terapkan Ya Alhamdulillah kawan-kawan Sedikit memiliki Kepercayaan diri Bukan berani kawan-kawan Sedikit memiliki Kepercayaan diri Untuk Melintas Gitu lah Tanpa teman-teman Atau tanpa Pengawal disini Eh ada yang Rujun naon Ha Amang naon Coba kita lihat bocah nih Kayaknya Yang Rujun naon Nah Naon Di sawah Wow Bocah-bocah Katanya ngajak konten Di sawah yuk katanya Ngonten apa dia Wah bener nih Kelihatannya mau hujan Oh kawan-kawan Ternyata ada rumah Di bawah tuh Tadi emang gak kelihatan Kehalangin pohon ini nih Karena Apa namanya Pohon pisang Karena pisang yang tertiup Jadi kelihatan rumahnya Oke Gas kawan-kawan Nah tuh Daun pisang ini kan Melambai-lambai Ini tertiup angin Ternyata ada rumah ini Wah Oh ya Allah Wah ada dua rumah Oke kita kesana kawan-kawan Ya pengen lihat Aduh Ya Allah Dan kawan-kawan Kabutnya Sudah mulai menebal Tuh lihat Ya kabut Sudah mulai menebal Mungkin beberapa saat lagi Akan segera turun Ke kampung ini Kawan-kawan Ya Dan kelihatannya Akan segera turun hujan Oh ternyata disini Juga banyak rumah ini Wah Ini tuh Kesebelah sana Banyak rumah ya Oke Wah ada yang naik pohon Kepaya nih Kang Gendang Gendang Ah mana Atau nih Ngalika dia Hahaha Rek dipurak lain Oh Gedang Ini gedang asli Indonesia Coba lihat Coba lihat deh Nah ya Ini gedang asli kita nih Ya Bukan topaya California Ya boleh dikumahkan ya Teng Sudah di beyah Hah Di beyah Di beyah itu ya naman Dituang Oh dimana Di sawah Oh di itu Hayo atau hayo Hayo orang itu hayo Oh di beyah ya Maaf Kadang-kadang bahasa Sunda itu Banyak sekali ragamnya Jadi Ada yang tidak mengerti Ya seperti inilah Anak-anak di kampungnya Mainannya tuh lihat Di sawah-sawah Di kebun-kebun Seperti begitu tuh Masya Allah Kabutnya semakin turun Kawan-kawan Semakin sedap ini Semakin sedap ini Wah Wah Ini dua rumah Ada disini Bisa jauh dari Tetangga aja Yang berumahnya Main rep Musing hujan Ada Ada Dua rumah Yang ketiga Kelihatannya Tajub Oke Bismillahirrahmanirrahim Tapi kan ada orangnya Dari tadi Saya belum melihat Yang menggunakan Bilik Bambu Jadi rata-rata rumah disini Memang menggunakan Papan seperti ini ya Dan rata-rata rumahnya Kawan-kawan Ya udah kotak aja Begini gitu loh Kotak begini Jadi gak ada Apa ya istilahnya Modelnya gitu Ya Dan tidak ada Dari pintu Ke bawah itu Sama sekali Tidak ada Pijakan atau tangga Ataupun balek Rata-rata disini rumahnya Ya seperti ini Kotak biasa aja Udah Sama halnya Yang ini juga sama Seperti itu Kawan-kawan Kotak aja kan Padahal ini kan Ada pintunya Tidak ada tangganya Untuk naik ke atas Dan juga Apalagi balek Dan Atapnya juga ya Apa ya Ini jenis Bopang atau apa namanya Bopang ya Yang jelas ini Bukan jure Jadi rata-rata Seperti begini disini Cukup sederhana Oke kawan-kawan Sekarang kita akan Gaskin Kampung Sisi lain Di Ciparai Assalamualaikum Mak Manu junaon Rawosen Si mama Magadu Balong Mohon Masya Allah Mak Hahaha Sarang saham Mari palih dia Oh gitu Mohon-mohon Abahnya kemana Mak Oh Tempil lari abah Doi atuh Hahaha Mak Nah 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 Tema Sampai Oh runtah Alhamdulillah Hasilnya Alhamdulillah Mak Mata yusuf Sabara tahun Ya Tema Terus Oh 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 Mak Sampai 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 saya mempercayai 1 tahun. 1 tahun 2 kali saya mempercayai hujan saja. Saya mempercayai hujan saja. Saya mempercayai hujan saja. Berarti saya tidak mempercayai hujan saja. Ya, saya tidak mempercayai. Padahal di Gunung itu tidak melepaskan. Tidak. Tapi saya mempercayai hujan saja. Saya harus mempercayai. Alhamdulillah. ya Mak sakitumah nyamanya tapi hentu pernah saat pisan Mak Oh ya Alhamdulillah tuh nyamanya mak yuk ayo titipan rezeki macam ayo Oh cena Kang bagi-bagikan sodakoh kawan masyarakat di perkampungan ayamak di keluarga hap harma mana maka ngomak sejak sodakoh nah namanya Oh iya putra Mak Buminan di Luhur teh Oh iya iya nah ini anaknya si Mak katanya di bagian atas sini nih itu dekat Batu Ageng nyamanya ya mohon-mohon maka Tumah Assalamualaikum Wah ini rumahnya kesini menempel nyempel banyak sekali tertutup pohon Nah ini baru nih ketemu saya rumah bilik nih ya baru ketemu rumah bilik dan ini kalau rumah yang ini nah ini agak sedikit ada tangganya lah ya ada tangga dan ada kanopinya seperti ini tuh ya ini rada sedikit rada sedikit model bagus ini dan ternyata di bawah sini juga kawan-kawan tuh ada rumah ada rumahnya ke mungkin banyak kesana cuma memang tertutup oleh dedaunan dedaunan sekitar sini ada sampah kopi singkong Oh terus kapol pisang sehingga rumah ini nyaris tak terlihat padahal kelihatannya banyak kesana rumah Hai Oke kita gas kena paruntan ngeri ngalangkung Hai Assalamualaikum paruntan ngeri ngalangkung Bapak Ibu saya penasaran aja nih dengan perkampungan yang ada di sebelah sini nih yang tertutup pohon banget nih ya nggak kelihatan kan kawan-kawan tuh ya padahal itu tuh ada atapnya tuh tuh hampir nggak kelihatan ini bocah pada senyum aja hahaha adek bode kemana bode naon bager wah panteran tunggu tunggu sebentar sayang tunggu mau mancing sambil gembala gembala naon muning muning gaduh muning sabar bager dua wah hebat 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 rumah kamu dimana deh itu oh gitu sekarang sekolah kelas berapa SMP kelas itu SMP kalau yang kecil kelas 3 sekolah di sini kemana nak di dinyawin ceketnya dimana dinyak dinyak itu dimana dek itu dinyak sekolah woy sekolah di dinyak oh di kampung ini ada sekolah ada oh ada sekolah ya Alhamdulillah tuh kok kamu nggak pakai itu tinggal nggak nggak pakai sepatu waduh kakinya ini udah udah kaki ini nih kayaknya kaki perkasa banget ini hahaha oh ketinggalan ya nah kalau kamu mancing biasanya dapat ikan apa emang bentar bentar nih dek ya nih adek buat jajan nih ya mamang kasih buat jajan nih satu orang ya satu lagi si adek nih ya kamu yang kelas 3 ya nih buat jajan ya adek ya dengerin mamang dengerin dengerin ya adek minta kepada bapak sama mamang nanti sekolah sampai SMA minimum ya anak ya nanti adek bisa kerja di toko bisa kerja di supermarket di pabrik-pabrik bahkan bisa ke Jepang Korea Australia dan sebagainya ya adek ya mimpilah setinggi-tingginya ya adek ya jangan kamu tinggal di sini lalu kamu menerima warisan orang tua dengan rantai ketidakmampuan ya adek ya mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh ya dan juga bisa mengangkat harkat dan derajat orang tua ayo ayo dek silahkan dek mau kemana lewatnya sini ayo ya sudah ayo gua hai 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 kalau di sini nih asli bener saya hanya menemukan satu rumah bambu sisanya adalah menggunakan papan seperti ini kelihatannya anak-anak di sini memang hobi mancing Coba lihat yang ini adek kenging teh kenging teh lauk naon mah coba kita lihat dia mancing apa umannya apa punten Oh ada ibunya ya Hai ada ibunya ini enggak lagi mandi kan Hai punten teh ngiring mohon makan ajang teh mohon tetema mohon ini si adek-adek sok mana lauk naak Hai kenging mana nanti ngali Oh iya dia dapet satu Ui eh dapet satu ya Alhamdulillah hahaha ada nondopana kacing hmm hehehe ya Allah ya Allah ini anak ibu Hai anak ibu bukan ini Dek nih dari buat jajan nih ambil buat jajan sayang nih besok ambil ambil Oh enggak mau Oh ya udah enggak apa-apa kalau nggak mau ya hahaha oke baiklah kawan-kawan petualan desaku jadi memang beragam anak-anak di perkampungan ada yang seneng dikasih uang ada yang menolak ya yang menolak ya kita tidak bisa paksakan tidak mungkin daripada nanti dipaksa terima uang menangis datang bapaknya wah hahaha bahaya disangkannya diapa-apain Baiklah kawan-kawan aprak-aprakan di Kampung Ciparai Desa Sukaramai Kecamatan Caringin Kabupaten Garut sampai di sini wabini topik wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati